Halo semuanya, perkenalkan kami dari Nusa Mandela Event Organizer. Kali ini kita membuat event yang bertemakan Nusantara Kulinari Festival. Perkenalkan anggota kami ada Anitasha Iyayah, Latissia Virgiani, Nabila Purubaya, Nindi Fahlan, dan Saskia Ezzabel. Di sini kami akan memberikan gambaran mengenai proposal event kami. Nusa Mandela Organizer adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaran event yang bertujuan untuk membantu para perusahaan atau pengusaha kuliner dalam kegiatan memasakkan atau memperkenalkan produk mereka. Baik event dalam skala kecil maupun besar. Kumpulan utama yang membedakan Nusa Mandela Organizer dengan organizer yang lainnya adalah kami khususnya menyelenggarakan event-event yang bertema kuliner dan makanan. Ada pun target pasar kami dalam bekerja sama untuk menyelenggarakan event kuliner. Ini adalah pebisnis dan pengusaha UMKM di bidang kuliner dan makanan. Event yang biasa kami selenggarakan adalah festival kuliner, bazar makanan, lomba memasak, dan lainnya. Festival kuliner dari dulu hingga sekarang diketahui sangat banyak diselenggarakan dan selalu diminati oleh banyak orang. Hal ini tentu terjadi karena kita semua mengetahui bahwa makanan dan kuliner adalah kebutuhan semua orang yang pasti selalu dicari. Industri makanan dan kuliner pasti akan selalu ada dan berkembang. Sehingga semakin banyak juga perusahaan dan event organizer yang kerap menyelenggarakan acara ini, baik sebagai ajang promosi perusahaan atau mengeruk keuntungan. Hal ini diketahui karena ajang festival kuliner ini mampu menyedot ribuan hingga ratusan pengunjung dalam penyelenggaraannya. Yang melatar belakangnya kita untuk membuat event ini yaitu karena kuliner Indonesia kurang dikenal oleh orang-orang. Bahkan warga negara Indonesia lebih menyukai makanan yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, event ini dibuat agar kuliner Indonesia lebih dikenal dan disukai oleh banyak orang. Tujuan kita membuat event ini yaitu untuk mengenalkan dan melestarikan kuliner khas Indonesia kepada banyak orang khususnya wisatawan mancanegara. Sedangkan tujuan kita bekerja sama dengan vendor makanan dari berbagai UMKM pada festival kali ini pun untuk membantu dan memulihkan perekonomian para pebisnis UMKM yang sedang turun di masa pandemi. Dengan harapan dapat bersaing dengan brand-brand makanan lainnya. Sedangkan manfaat dari event ini yaitu membuka kembali mindset masyarakat Indonesia terhadap kuliner khas Indonesia agar dapat lebih dikenal dan dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari dan memperkenalkannya ke berbagai generasi. Manfaat lainnya yaitu diharapkan dapat lebih mengeksplorasi dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki para pengusaha UMKM makanan khas Indonesia sebagai salah satu aset dalam bisnis kuliner khas Indonesia serta diharapkan juga dapat meningkatkan nilai daya saing dari produk lokal. Target pengunjung pada event ini adalah masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap kuliner Nusantara dan wisatawan luar yang penasaran dengan berbagai kuliner khas Nusantara dari berbagai daerah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Selain ada makanan khas daerah Indonesia, akan ada standbook tambahan yang menjual berbagai kerajinan tangan dan cindra mata khas daerah Indonesia. Kemudian, event ini juga menyediakan hiburan tambahan berupa live musik dengan menyewa band-band musik lokal di setiap weekend untuk memberikan kesan meriah dan menghibur para pengunjung. Untuk merealisasikan event ini, kita sudah memperhitungkan pengeluarannya yaitu sebesar Rp12.500.000 Berikut detail anggarannya. Untuk menyukseskan event ini, kami membutuhkan para sponsor. Maka dari itu, kami selaku panitia menawarkan bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama finansial antara pihak sponsor dengan panitia yang tersedia untuk dua sponsor, di mana tiap pihak sponsor menanggung 25% dari anggar dana dan pihak sponsor akan mendapatkan kontra prestasi yang akan dijelaskan oleh kami. Event kita disponsori oleh Teh Kotak by Ultra Jaya dan GoPay by Gojek. Demikianlah gambaran proposal kegiatan yang dapat kami jelaskan. Kami juga mengharapkan dukungan berupa moral maupun material dari semua pihak agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.